Intro Hai video hari ini aku mau ngebahas tentang Tara Greensteed yang dia ini hilang sejak tahun 2005 dan aku pertama kali tau tentang beritanya Tara ini tahun 2017 waktu itu aku masih ada di tim Mika, aku masih kerja disana dan setiap pulang kerja waktu itu aku selalu nonton kayak acara kriminal gitu loh dan beritanya Tara ini adalah berita pertama yang aku tonton karena itu aku inget banget dan waktu tahun 2017 itu waktu aku nonton acara tentang kriminal ini yang kemudian melayangkan beritanya Tara ini waktu itu belum diketahui tentang penyebab hilangnya Tara dan siapa yang membuat Tara ini menghilang terus ternyata waktu aku cek kemarin ternyata kasusnya ini sudah ada perkembangan dan bahkan kenapa Tara ini bisa menghilang dan siapa pelaku dari menghilangnya Tara ini udah ketahuan jadi Tara ini lahir pada 14 November 1974 dan dia dinyatakan menghilang di usia 30 tahun pada 22 Oktober 2005 Tara ini waktu itu tinggal di Osila, Georgia nah Tara ini dia tuh kan cantik gitu kan dia itu sering ikut kontes kecantikan dari dia SMA dan dia sering menang dan kemudian pada tahun 1999 dia ini ikut kontes kecantikan untuk Miss Tifton yang nantinya akan ikut kontes kecantikan lagi untuk jadi Miss Georgia sampai nanti akhirnya akan ikut kecantikan untuk jadi Miss America gitu dan waktu dia ikut kontes kecantikan untuk Miss Tifton dia menang tapi sayangnya waktu dia ikut kontes untuk Miss Georgia dia gak memenangkan kontes tersebut dan akhirnya setelah itu dia ini kuliah dia ngelanjutin pendidikannya dan kemudian dia bekerja sebagai guru terus hari dimana Tara menghilang jadi Tara ini menghilang di malam hari gitu nah sorenya dia itu masih sempat ketemu sama banyak orang sore itu Tara ini ngebantu murid-muridnya yang cewek untuk persiapan mereka ikut kontes Miss Georgia Sweet Potato dan Tara itu bantu murid-muridnya sampai jam 7 malam kemudian setelah jam 7 malam dia ini pergi sama temennya untuk acara makan-makan gitu acara kayak barbecue gitu dan acara itu berlangsung sampai jam 11 malam kemudian setelah jam 11 malam itu Tara pulang dan di perjalanan pulang jadi dia naik mobil gitu Tara ini teleponan sama ibunya dan ibunya kayak tanya gimana harimu hari ini apa yang akan kamu lakukan setelah ini kayak gitu-gitu dan Tara bilang kalau sebelum tidur aku mau nonton video kontes kecantikan jadi Tara tuh kayak pengen bantuin murid-muridnya itu biar kayak mereka tuh bisa menangin kontes tersebut kan Tara ini kan dulunya sering ikut kontes kecantikan dan dia hampir selalu menang gitu kan Tara ini kan tinggal di Osila Nah Osila itu kota yang kecil gitu dan tetangga di situ tuh satu sama lain tuh saling ngejaga gitu loh dan terutama Tara karena dia tuh kan tinggal sendiri di rumahnya jadi Tara tuh nggak tinggal sama orang tuanya dia tinggal di rumahnya sendiri dan Tara ini punya kode keamanan dengan tetangganya yang paling dekat tetangganya yang sebelahan gitu loh dengan rumahnya kodenya itu tiap Tara habis pulang dari manapun kalau dia udah sampai di rumahnya gitu dia bakal nyalain lampu di kamarnya dan itu tanda ke tetangganya kalau dia baik-baik aja dan dia pulang dengan selamat Nah tapi pada malam 22 Oktober 2005 itu lampu kamar Tara itu nggak menyala terus besoknya tanggal 23 Oktober Tara ini nggak kelihatan sama sekali tapi anjingnya Tara jadi Tara ini punya anjing gitu yang biasanya ada di dalam rumah Nah tanggal 23 Oktober hari Minggu itu anjingnya Tara itu ada di luar tanpa Tara Tara itu nggak pernah kelihatan pada hari itu dan hari Minggu itu ibunya Tara ini telepon Tara tapi nggak diangkat dan Tara juga nggak telepon balik dan itu tuh kayak nggak wajar banget gitu loh Tara tuh nggak pernah seperti itu dan besoknya hari Senin tanggal 24 Oktober 2005 Tara ini yang harusnya ada di sekolah yang harusnya ngajar di sekolah dia ini malah nggak kelihatan dan dia bahkan nggak ngasih kabar dan itu tuh bukan sesuatu yang Tara banget gitu loh jadi Tara tuh nggak pernah absen tanpa ngasih kabar dan Tara tuh di telepon tetep nggak bisa gitu akhirnya temennya Tara ini telepon polisi dan bilang kalau Tara nggak terlihat sejak hari Sabtu sejak terakhir kali mereka mengadain pesta dan sejak terakhir kali mereka ngeliat Tara bantuin murid-muridnya yang cewek itu kemudian waktu itu polisi yang nanggepin telepon temennya Tara itu namanya Billy Hancock polisi tersebut kemudian langsung ke rumahnya Tara polisi tersebut kemudian sampai di rumahnya Tara ini jam 10 pagi dan waktu dia sampai ke kediamannya Tara mobilnya Tara itu ada di kediamannya gitu dan dalam keadaan nggak kekunci dan kemudian waktu polisi itu periksa lagi dan ternyata di dalam mobilnya Tara itu ada amplop dengan uang 100 dolar terus kursi kursi kemudinya kursi kemudinya Tara itu jadi Tara nih walaupun banyak ikut kontes kenyantikan dan dia juga banyak menang di kontes kenyantikan tersebut Tara itu bukan termasuk cewek yang tinggi-tinggi banget gitu loh jadi dia tuh biasa aja untuk ukuran finalis kontes kenyantikan gitu nah untuk ukuran Tara harusnya kursi kemudinya itu posisinya tuh nggak kebelakang banget nah itu waktu polisi ngecek mobilnya Tara kursi kemudinya mobilnya Tara itu itu tuh kebelakang jadi kayak bukan Tara gitu loh yang nyetir gitu loh orang lain ada yang nyetir mobilnya Tara itu dan kemudian waktu polisi itu ngecek rumahnya Tara ternyata pintu rumahnya Tara itu juga dalam keadaan nggak kekunci dan waktu dia masuk kayak ruang tamunya Tara terus dapur terus segala macemnya tuh back-back aja bersih gitu loh nggak kayak mencurigakan gitu loh sampai akhirnya polisi itu masuk ke kamarnya Tara dan kamarnya Tara itu udah berantakan banget dan lampu tidurnya Tara itu ada di lantai dalam keadaan rusak terus bajunya Tara sama aksesorisnya Tara itu berceceran gitu loh dimana-mana pokoknya berserakan pokoknya kacau banget gitu lah kamarnya Tara setelah dicek lagi di kamarnya Tara itu ada HP-nya dia yang lagi di charge dari semalam dari malam Tara menghilang itu terus waktu dilakukan penelidikan lebih lanjut ternyata dompetnya Tara ini juga hilang jadi di rumah itu tuh semuanya back-back aja semuanya tuh aman-aman aja kecuali yang ada di kamarnya Tara dan dua hal yang nggak ada di situ adalah dompet dan kunci mobilnya Tara jadi kunci mobilnya Tara tuh nggak tahu entah kemana dan pokoknya nggak ada gitu nggak tahu kemana dan terus lagi polisi ini nemuin kartu nama atau bisnis card gitu atau kartu bisnis gitu yang diselipkan di pintu masuk rumahnya Tara gitu dan mereka juga kemudian nemuin sarung tangan dari latex di halaman rumahnya Tara dan disitu tuh mereka kayak mulai pasti ada suatu nih sama Tara karena nggak mungkin kamarnya seberantakan itu dan Tara ini nggak ada dan kemudian di halamannya ini ada sarung tangan latex yang kemungkinan dipakai sama orang yang identitasnya itu nggak mau diketahui polisi nggak nemuin tanda-tanda masuk paksa nggak ada pokoknya nggak ada sesuatu yang mencurigakan gitu loh jadi kemungkinannya Tara ini sengaja keluar untuk nemuin orang yang dia kenal atau sengaja dia buka pintu karena dia kenal sama orang tersebut karena Tara ini kan nggak bawa HP ya HPnya lagi di charge gitu kan kan nggak mungkin kalau orang mau pergi jauh atau orang mau pergi lama dan dia tuh nggak bawa HP itu nggak mungkin pasti Tara itu pergi tanpa mikir kalau dia nggak bakal balik lagi gitu kan jadi kesimpulannya adalah seperti itu waktu itu terus nggak lama setelah menghilangnya Tara tetangga Tara ini ngelapor sama polisi bukan cuma satu orang atau dua orang gitu beberapa tetangga tuh ngelapor sama polisi kalau sebelum dan sesudah menghilangnya Tara itu tuh ada mobil mobil truck gitu kayak pickup gitu warna hitam muter-muter di kompleks tersebut dan akhirnya sama polisi pengembudi tersebut ditangkap yang ternyata masih anak-anak gitu loh kasus Tara sendiri kemudian dialihkan ke GBI yaitu Georgia Bureau Investigation dan untuk kasus orang hilang atau kasus kriminal lainnya itu kan biasanya yang diturukai pertama kali itu adalah orang-orang terdekatnya Tara nah masalahnya Tara ini dia tuh lingkup pergaulannya tuh luas banget dia tuh punya banyak temen dan hampir semua orang tuh berteman gitu loh dengan Tara Tara ini orangnya tuh humble banget dia baik banget dia tuh berteman dengan semua orang bahkan murid-muridnya seperti yang aku bilang tadi murid-muridnya tuh bukan cuma anggap Tara tuh sebagai guru tapi juga sebagai teman mereka dan itu pun dia temenan sama semua murid-muridnya dan itu pun yang cuma di sekolah tempat dia ngajar dia juga punya temen-temen di sekolahnya yang terdahulu gitu kan dan dia tuh punya banyak banget temen dan akhirnya polisi itu kayak memperkecil lagi kemungkinannya di antara keluarga atau pacarnya atau mantan pacarnya sampai akhirnya polisi ini memanggil orang pertama yaitu adalah Marcus Harper jadi waktu pertama kali aku nonton ini tahun 2017 itu waktu itu acara tersebut ini menekankan pelaku atas menghilangnya Tara itu adalah Marcus karena hubungan di antara mereka dan juga background Marcus sendiri jadi Tara dengan Marcus ini udah pacaran dari sebelum Tara menangin kontes Miss Tiftan dan mereka itu disebut-sebut sebagai pasangan yang ideal gitu lah Tara ini cantik dan Marcus ini ganteng kayak gitu dengan profesinya Marcus yang waktu itu adalah polisi gitu lah pokoknya mereka tuh ideal banget lah waktu itu nah Marcus ini setelah dia bekerja di Osila sebagai polisi selama 4 tahun dia ini kemudian mendaftar sebagai anggota militer pada tahun 2001 terus kemudian tahun 2002 Marcus ini ditugaskan ke Afganistan dan disitu Tara ini kayak kamu gak bisa kayak gini bukan cuma karena gak bisa tentang hubungan jarak jauhnya tapi Marcus itu kan dikirim ke Afganistan itu bukan untuk kayak seneng-seneng atau untuk pekerjaannya yang biasa gitu kan kan disitu kan kayak negara konflik gitu loh nah si Tara ini takut takut kalau terjadi apa-apa sama Marcus dan dia gak bisa ngehadapin itu akhirnya akhirnya waktu itu Tara ini mutusin Marcus juga karena Marcus waktu itu tuh gak sejalan gitu loh dengan Tara jadi waktu itu Tara ini maunya hubungan mereka tuh ke arah yang lebih serius tapi Marcus tuh kayak masih gak mau untuk menikah gitu lah akhirnya mereka putus waktu itu dan Marcus ini pergi ke Afganistan dan selama Marcus di Afganistan ini mereka tuh masih sering berhubungan gitu loh Marcus ini mereka ini masih sering chat mereka ini masih sering saling kirim email kemudian mereka ini saling telepon gitu loh pokoknya mereka tuh masih berhubungan gitu loh dan disitu Tara bilang sama temennya kalau dia ngerasa hubungannya sama Marcus ini masih bisa dipertahankan gitu loh maksudnya tuh kalau seandainya nanti Marcus balik dia nih maunya dia tuh balik lagi gitu loh sama Marcus terus akhirnya 3 minggu sebelum Tara ini menghilang Marcus ini pulang jadi pada awal Oktober gitu dia pulang tapi disitu Marcus tuh gak bilang sama Tara kalau dia udah pulang gitu kan akhirnya Tara ini tau informasi Marcus udah pulang dari Afghanistan itu dari orang lain dan disitu Tara tuh kayak kecewa gitu loh kenapa Marcus gak bilang sama aku gitu kan 4 Oktober 2005 Tara ini pulang dari sekolahnya gitu dia naik mobil dan disitu dia sambil telpon Marcus dan dia tanya sama Marcus kenapa kamu gak bilang kalau kamu udah pulang kenapa kamu gak kabarin aku kalau kamu udah pulang maksudnya apa gitu kan dan disitu Marcus justru bilang kalau kenapa aku harus bilang kita udah selesai kita gak ada hubungan apapun ngapain aku harus bilang ke kamu gitu kan dan disitu Tara tuh kecewa banget dia shock karena Marcus bilang begitu karena selama 2 tahun atau selama pokoknya kurang lebih 2 tahun gitu kan lah ya mereka tuh masih tetap berhubungan gitu loh dan Tara tuh mikirnya tuh Marcus tuh juga masih pengen berhubungan sama dia tapi ternyata waktu Marcus pulang Marcus justru ngomong begitu sama Tara dan disitu Tara ini shock dan dia bahkan udah gak bisa nyetir lagi dan akhirnya dia minta tolong sama siapapun yang lewat untuk anterin dia pulang dan akhirnya seseorang anterin dia pulang sementara mobilnya dibawa sama orang lain dan disitu Tara tuh kayak orang depresi gitu loh dia pokoknya dia patah hati banget gitu karena Marcus bilang seperti itu dan akhirnya temennya Tara bilang sama Tara kamu mau aku gimana aku harus gimana untuk bantu kamu kamu gak berpikiran untuk bunuh diri kan enggak kok aku gak akan bunuh diri kalau bilang kayak gitu dan aku gak ngerti ya kenapa temennya bisa berpikiran kalau Tara membunuh diri itu cuma gara-gara patah hati emang segitu parahnya maksudnya tuh emang segitu parahnya depresinya Tara sampai temennya itu nganggep Tara tuh bakal bunuh diri dan karena background Marcus yang seperti itu dia tuh polisi dan dia tuh juga tentara dan dia orang yang mampu untuk menghilangkan orang lain karena itu Marcus waktu itu sangat dicurigai oleh pihak GBI dan waktu dia ditanya kemana dia waktu malam Tara menghilang dan Marcus bilang aku lagi jalan sama temenku aku lagi pesta sama temenku di bar sampai jam 2 pagi dan setelahnya aku ketemu sama temenku di polisian dan setelah itu kami pergi bareng jadi Marcus ini punya alibi yang kuat dan karena itu dia dilepaskan dari tuduhan waktu itu selanjutnya karena Marcus ini punya alibi yang kuat akhirnya polisi ini mulai menyelidiki orang lain yaitu Anthony Vickers jadi Anthony ini adalah mantan murid Tara yang walaupun dia udah lulus dia masih sering menghubungi Tara dia sering berhubungan dengan Tara kenapa Anthony ini dicurigai karena sebelum karena kenapa Anthony ini dicurigai karena sebulan sebelum Tara menghilang Anthony dan Tara ini terlibat cek cok gitu loh jadi Anthony ini punya kayak delusi gitu kalau yang teman-teman dan keluarga Tara bilang jadi Anthony ini suka sama Tara tapi Taranya tuh biasa aja gitu loh nah Anthony ini berdolusi kalau Tara pun juga suka sama dia jadi sebulan sebelum menghilangnya Tara Anthony ini datang ke rumahnya Tara dia gedor-gedor pintu Tara dia trik-trik untuk Tara keluar gitu tapi Tara tuh gak mau keluar dan mungkin karena udah terlalu berisik gitu jadi akhirnya Tara keluar Tara itu buka pintunya tapi cuma sedikit aja dan disitu mereka ngobrol dan Anthony ini maksa untuk masuk tapi Tara gak izinin dan setelahnya Tara ini nyoba tutup pintu tapi Anthony ini tarik tangan Tara gitu tapi Tara ini akhirnya bisa lepas dan dia bener-bener tutup pintu tanpa ngebuka pintu tersebut lagi untuk Anthony dan karena Anthony ini teriak-teriak berisik banget gitu kemudian tetangganya Tara ini mungkin juga takut atau mungkin terganggu juga akhirnya mereka ini telepon polisi dan waktu polisi datang mereka itu nangkep Anthony dan Anthony ini ditangkap karena melakukan pelanggaran terus waktu ditanyain sama polisi waktu itu kenapa dia gangguin Tara kenapa dia maksa masuk ke rumahnya Tara Anthony ini bilang kalau dia percaya kalau Tara ini juga suka sama dia tapi itu cuma halusinasinya cuma delusinasi Anthony ini dan kemudian karena hal itulah Anthony ini kemudian dicurigai oleh polisi dan waktu Anthony ini diinterogasi apakah dia ada hubungannya dengan menghilangnya Tara kemudian kemana apa yang dia lakukan waktu di malam Tara menghilang dan dia bilang kalau waktu itu dia menghabiskan waktu bersama keluarganya sebelum akhirnya dia pergi bekerja ke kota yang lumayan jauh gitu lah dan kemudian Anthony ini bilang sama polisi kalau aku ini cinta sama Tara dan gak mungkin aku ngelakuin sesuatu yang buruk sama Tara dan karena polisi ini gak nemuin barang bukti apapun juga jadi mereka itu juga kemudian menggeledah rumahnya Anthony dan mereka juga tanya sama orang rumah sama orang tuanya dan mereka bilang kalau waktu itu Anthony ini ada di rumah bersama mereka sebelum akhirnya pergi untuk bekerja orang yang diinterrogasi selanjutnya adalah Heath Deikas jadi Heath ini adalah orang atau nama yang kartu namanya itu atau bisnis cardnya itu diselitkan di pintu rumahnya Tara dan Heath ini adalah seorang polisi di kota lain gitu dan dia juga punya istri dan tetangga-tetangganya Tara bilang kalau Heath ini sering menghabiskan waktu di rumahnya Tara dia sering ada di rumahnya Tara gitu dan waktu itu muncul spekulasi kalau waktu itu mereka ada hubungan tapi kemudian dibantah sama keluarganya Tara yang bilang kalau Heath ini adalah teman keluarga mereka jadi waktu itu waktu hari minggu waktu ibunya Tara ini telepon Tara dan Tara ini gak angkat dan kemudian ibunya Tara ini nunggu Tara untuk telepon balik tapi gak nelfon dan disitu ibunya yang khawatir dia ini kemudian minta Heath untuk ngecek apakah Tara ada di rumah atau enggak atau pokoknya segera ngecek keberadaannya Tara dan akhirnya pada hari minggu itulah kemudian Heath ini ke rumahnya Tara dan kalian harus tahu bahwa rumahnya Heath dengan Tara itu jaraknya itu satu jam perjalanan satu jam lebih dan waktu Heath sampai Tara ini gak ada di rumah tapi anehnya dia kan polisi walaupun beda wilayah kenapa dia gak ngecek Tara ke dalam rumahnya jadi si Heath ini dia gak masuk dan dia tuh bahkan entah gimana ceritanya dia tuh gak ngeliat anjingnya Tara yang ada di luar dan kenapa dia gak ngecek mobilnya Tara juga yang waktu itu terparkir disitu kenapa coba padahal dia tuh kan polisi seenggaknya dia tuh punya insting atau kecurigaan pasti sesuatu terjadi sama Tara atau gimana tapi dia tuh enggak dia tuh bahkan gak masuk ke rumah dan dia tuh tahu aku gak tahu ya si Heath ini tahu atau enggak kalau pintu rumahnya Tara itu dikunci atau enggak tapi dia ngelipin kartu namanya business cardnya itu di ini di sela-sela pintunya Tara itu itu tuh bukan di bawah bukan celah yang di bawah itu tapi yang di pinggir gitu loh kok bisa coba kalau emang gak kekunci masa iya pintu rumahnya Tara selonggar itu gak tahu lah pokoknya itu kemudian jadi pertanyaan kok bisa-bisanya si Heath ini gak periksa lebih jauh dan kok bisa-bisanya juga Heath ini gak ngeliat anjingnya Tara yang waktu itu kemungkinan besarnya ada di luar dan kenapa dia juga gak periksa mobilnya Tara padahal kalau dia emang bener-bener deket sama Tara kalau Tara emang bukan orang lain bagi dia kalau emang keluarga mereka berteman harusnya si Heath ini lebih lebih apa ya kayak lebih perhatian gitu loh sama hal-hal yang kayak begitu gitu tapi Heath ini malah cuma telpon Tara dia hubungin Tara dan karena gak ada respon Heath ini kemudian pergi jadi dia tuh cuma ngelewatin 1 jam perjalanan untuk datang dan ngecek Tara gak ada dia pulang tapi Heath ini waktu itu telpon Tara sebanyak 20 kali sih jadi kenapa bisa ada kartu namanya Heath disitu karena Heath waktu itu selipin kartu namanya disitu untuk biar kayak biar Tara tahu gitu loh kalau dia ada disitu dan Tara harus telpon dia gitu dan kemudian Heath ini ditanya pada malam menghilangnya Tara dia itu ngapain dia sama siapa aja dan dia bilang dia lagi sama keluarga dan waktu dicek ya dia emang bener-bener sama keluarganya jadi kecurigaan untuk Heath ini kemudian dihilangkan selanjutnya pada 26 Oktober 2005 polisi ini melakukan pencarian besar-besaran untuk Tara jadi kan sebelumnya tuh cuma sebarin pamflet atau sebarin informasi tentang hilangnya Tara gitu karena pada tanggal 26 Oktober tersebut polisi ini mulai melakukan pencarian besar-besaran untuk menemukan Tara atau setidaknya menemukan jasad Tara jadi kan gak diketahuin Tara itu menghilang dan dia itu masih hidup atau enggak gitu kan jadi setidaknya mereka tuh pengen tahu Tara ini masih hidup atau enggak gitu kan dan polisi itu bukan satu-satunya yang mencari Tara waktu itu jadi banyak orang-orang juga yang membantu untuk mencari Tara dan daerah Osila tersebut daerah tempat tinggal Tara itu daerah rawa gitu dan orang-orang yang membantu untuk mencari Tara itu mereka tuh banyak banget dan beberapa diantaranya mereka itu nyari pakai kuda kan rawa-rawa gitu kan beberapa bawa anjing beberapa itu pakai mobil untuk nyisir daerah-daerah tersebut beberapa juga jalan kaki dan mereka itu cari keberadaan Tara itu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam dan enggak satu pun dari orang-orang tersebut atau kemudian polisi-polisi tersebut yang menemukan Tara jadi waktu itu meskipun mereka gak nemuin apapun tapi keluarganya Tara ini sedikit lega karena seenggaknya mereka tahu kalau Tara ini masih hidup gitu kan kan mereka itu waktu itu cari di rawa karena diasumsikan kalau Tara itu dikubur di rawa tersebut tapi ternyata mereka itu gak nemuin apapun dan disitu makanya orang tuanya Tara atau keluarganya Tara itu bersyukur karena seenggaknya Tara ini masih hidup jadi mereka tuh masih kayak meyakini gitu loh mereka tuh masih kayak ada harapan gitu kalau Tara masih hidup selanjutnya untuk sarung tangan latex yang ditemukan di halaman rumahnya Tara sarung latex itu kemudian dikirim ke laboratorium kepolisian di Atlanta dan walaupun memakan waktu yang cukup lama tapi akhirnya mereka berhasil menemukan DNA dan sidik jari yang ada di sarung tangan latex tersebut dan DNA tersebut menunjukkan bahwa pengguna sarung tangan latex itu adalah seorang pria berkulit putih jadi waktu itu langsung dites semua orang semua laki-laki berkulit putih yang ada di sekitar Tara yang ada di sekeliling Tara semuanya termasuk mantan kasihnya Marcus karena disitu Marcus tuh masih orang yang benar-benar dicurigain banget gitu lah kan waktu itu kan aku udah bilang kan background Marcus dia orang yang kemungkinan besar tau gimana cara menghilangkan orang lain gitu jadi akhirnya dia dites dan ternyata hasilnya negatif kemudian dari 100 lebih orang yang dites di sekitar Tara dari 100 lebih pria di sekitar Tara yang dites gak ada satupun yang cocok dengan DNA yang ada di sarung tangan latex tersebut dan waktu polisi ini juga ngecek di National DNA Database juga gak ada yang cocok dengan DNA dan sidik jari yang ada di sarung tangan latex tersebut kemudian tanggal 8 November 2005 karena pemberitaan media yang besar-besaran gitu jadi media waktu itu banyak yang ngeliput banyak yang datang ke rumahnya Tara kemudian ngasih opini kemudian ngasih pendapat pokoknya dibikin berita yang se-eksklusif mungkin dan pokoknya waktu itu dibicarain sama banyak orang gitu lah akhirnya tanggal 8 November seseorang nelfon ibunya Tara dan dia bilang kalau pada malam Tara menghilang ada api yang gede banget dan itu lokasinya tuh gak jauh dari kota dan orang tersebut juga bilang sama ibunya Tara kalau aku gak mau kamu kecewa tapi aku mau kamu bersiap seandainya kebakaran tersebut ada hubungannya dengan Tara polisi yang denger informasi itu kemudian langsung menuju lokasi tersebut dan emang bener ada rumah yang terbakar disitu waktu diseridiki lebih lanjut ternyata gak ada apapun disitu yang berhubungan dengan Tara jadi orang tua Tara sekali lagi lega karena anaknya kemungkinan besar masih hidup dan baik-baik aja kemudian lompat ke 9 Februari 2009 jadi waktu aku nonton siaran yang tahun 2017 itu ini adalah informasi terakhir dari kasus menghilangnya Tara jadi tanggal 9 Februari 2009 seorang pria tiba-tiba dia upload video di youtube gitu dia samarin mukanya dia samarin suaranya dan dia mengaku sebagai seorang serial killer yang udah membunuh 16 orang dan dia tuh gak nyebut nama-nama korbannya tapi dia tuh nyebut ciri-ciri korbannya tuh seperti ini dia tinggal disini dia tinggal disitu gitu pekerjanya ini pekerjanya itu barinya begini mukanya begini gitu kan dan orang tersebut menyebutkan ciri-cirinya Tara dimana Tara bekerja seperti apa Tara kemudian kontes kecantikan yang pernah Tara ikutin gitu kan pokoknya orang itu tuh tulis keterangan kalau salah satu korbannya adalah dengan ciri-ciri seperti itu dan kemudian dia ini juga ngeklaim bahwa pada malam kematian orang yang diasumsikan sebagai Tara itu dia ini si pria ini si pria yang mengaku sebagai serial killer ini ngegorok lehernya wanita tersebut dan wanita tersebut ini berteriak malam itu dan dengar itu kasian banget orang tuanya Tara gitu mereka udah bertahun-tahun gitu kan udah tiga tahun lebih mereka cari kepastian tentang anaknya dan kemudian ada berita kayak gitu kemudian polisi langsung selidikin pemilik dari video tersebut dan diketahui bahwa pemiliknya adalah Andrew Scott Halley dan ternyata semua yang diomongin itu bohong ya itu tuh cuma gak tau lah dia cari sensasi apa gimana gitu bisa-bisanya dia cari sensasi dari matinya orang tegak banget dan karena ulahnya itu si Andrew ini kemudian dihukum penjara selama 15 tahun 10 tahun untuk perusahaan bukti dan 5 tahun untuk memberikan informasi palsu atau menyebarkan hoax kemudian beralih ke tahun 2017 tahun dimana aku menonton berita ini untuk pertama kalinya ternyata di tahun itu siapa yang menghilangkan Tara atau menghilangkan nyawa Tara itu tuh ketahuan pada tahun itu dan kenapa aku gak cari di tahun itu aku baru tahun ini loh 3 tahun 3 tahun Tuhan jadi setelah tahun 2009 itu beritanya Tara ini hampir gak pernah terdengar lagi sampai akhirnya tahun 2016 sampai tahun 2017 muncul sebuah podcast namanya Up and Funnish jadi podcast itu berisi tentang kasus menghilangnya Tara yang narasumbernya adalah mantan polisi yang saat ini udah pensiun dan dia itu cerita dari awal kasus tentang menghilangnya Tara sampai pada tahun itu atau pada tahun 2016 dimana podcast itu kemudian dibuat dan pemilik podcast itu kemudian membuka ruang diskusi untuk orang-orang yang melihat podcast tersebut dengan apa ya kayak menurut kalian siapa yang bertanggung jawab atas menghilangnya Tara siapa pelaku atas menghilangnya Tara pokoknya semacam itu dan di salah satu komentar podcastnya itu seseorang jadi akun tanpa nama gitu atau akun anonim gitu kemudian berkomentar di salah satu komentarnya orang-orang yang berdiskusi itu dan dia bilang apa yang akan kamu lakukan jika teman sekamarmu membangunkanmu dan dia bilang aku perlu pakai mobil kamu dan aku baru aja sengaja bunuh Tara Green State dan dia kemudian membawamu ke tubuh Tara apa yang akan kamu lakukan itu yang ditulis oleh akun anonim tersebut yang kemudian diketahui bahwa akun anonim tersebut adalah milik Boduks jadi Boduks ini dulunya adalah mantan murid Tara dan ternyata omongan Boduks tentang Tara bukan sekali dua kali dia udah berkali-kali bilang tentang hal tersebut tapi sayangnya gak ada yang nanggepin omongannya dia itu dengan serius sampai akhirnya dia itu komen di podcast yang membahas tentang menghilangnya Tara jadi seminggu setelah kematiannya Tara Boduks ini pesta gitu sama temen-temennya sampai dia mabuk dan disitu dia bilang sama semua orang yang ada di pesta kalau dia tahu apa yang terjadi sama Tara dia terlihat sama semua orang yang ada di pesta itu dan dia bilang kalau dia udah bunuh Tara tapi gak ada yang nanggepin serius omongannya Bo ini kecuali satu orang dan satu orang ini langsung lapor ke polisi tentang hal tersebut tapi waktu diselidiki polisi-polisi itu gak nemuin apapun dan mereka cuma anggap kalau Bo ini cuma bercanda atau efek dari mabuknya gitu jadi akhirnya Bo ini dilepaskan gak lama setelah menghilangnya Tara Bo ini masuk ke militer dan disitu dia berteman sama namanya Dustin dan sama Dustin ini Bo ini sering cerita gimana caranya bakar tubuh manusia dan dia juga cerita kalau aku nih pernah loh bakar tubuh manusia tapi sama seperti temen Bo yang lain atau temen-temen Bo waktu di pesta itu Dustin ini gak percaya dengan omongannya Bo dan dia cuma ya ya terserah lah buduk amat gitu mana ada coba orang sadar ngomong kayak gitu itu Bo waktu ngomong ke Dustin itu sadar gak mabuk seperti yang sebelumnya itu dia ngomong itu dalam keadaan sadar dan dia ngomong kayak gitu sama Dustin dan bukan cuma sekali dua kali sering tapi Dustin mabuduk amat itu gak percaya gitu kan dia kemudian suatu hari Bo sama Dustin ini pergi keluar bareng dan disitu mereka mabuk bareng tapi Bo ini lebih mabuk karena waktu itu dia bukan cuma minuman-minuman keras tapi dia ini juga pakai kokain jadi dia ini benar-benar teler lah waktu itu dan kemudian Dustin ini nganterin Bo pulang dan waktu Dustin ini ngelewatin kayak papan iklan gitu yang papan reklama yang gede gitu dan disitu nampilin informasi tentang menghilangnya Tara Dustin ini bilang kalau wah dia cantik banget sayang banget hidupnya akhir hidupnya tragis gitu sayang banget dia hilang sampai sekarang dan gak ketahuan gitu dan Bo ini yang dalam keadaan mabuk banget tapi dia kayaknya masih setelah sadar atau gimana gitu lah ya dia bilang sama Dustin kalau aku tahu apa yang terjadi sama Tara dan mulailah disitu Bo ini cerita apa yang sebenarnya terjadi pada Tara pada malam itu jadi malam itu emang benar temannya Bo namanya Rian dia ini bangunin Bo malam-malam gitu dan dia bilang kalau aku gak sengaja bunuh Tara dan aku perlu mobil kamu untuk bawa Tara tapi waktu itu kan Bo lagi tidur dan dia juga baru selesai pesta dan dia juga mabuk dia setengah sadar setengah enggak dia gak percaya sama omongannya si Rian ini dan Rian ini juga dikenal sebagai anak yang baik anak yang gak pernah berkulah jadi kalau kemudian Bo ini dengar Rian itu begitu dia gak akan percaya tapi akhirnya si Bo ini pinjemin aja mobilnya tapi abis itu dia lanjut langsung tidur dia gak dengerin omongan Rian selanjutnya dan kemudian kakaknya Rian ini nyamperin Bo dan bilang kalau Tara menghilang dan dia juga bilang kalau Rian nyamperin kamu gak kemarin malam dan bilang tentang Tara seperti yang dia bilang ke aku gitu kan dia tanya begitu dan Bo yang denger itu dia langsung samperin Rian dia langsung lari ke Rian dan dia tanya Bo ini tanya ke Rian kamu serius dengan apa yang kamu omongin kemarin malam kamu bawa apa ke mobilku apa yang kamu bawa pakai mobilku gitu kan si Bo tanya ini ke Rian dan Rian bilang aku akan ceritain semuanya tapi kamu harus bawa aku ke tempat pamanmu di Pican Orchard Orchard Card Orchard gimana sih badannya pokoknya gitulah di Pican Orchard Card Pican Orchard gitulah akhirnya mereka berdua ini ke tempat namanya Bo tersebut dan disitu Rian ini nunjukin mayatnya Tara jadi Tara ini udah telentang gitu di badannya banyak darah dia gak pakai baju dan lehernya itu lebam jadi kemungkinannya Tara ini dicekik sama Rian dan Dustin yang denger cerita sampai disitu habis dia ngantriin Bo dia langsung lapor ke polisi dan polisinya malah justru tanya ke Dustin kamu punya bukti apa kamu punya bukti gak dan Dustin bilang aku gak punya bukti karena aku cuma denger gitu kan Bo ini juga lagi dalam keadaan mabuk dan dia kemudian bilang sama pacarnya tentang apa yang terjadi sama Tara dan disitu pacarnya tuh kayak hah seriusan kau begitu kamu ceritain sama aku sekarang atau aku akan pergi dan waktu itulah akhirnya Bo ceritain semuanya seperti apa yang dia ceritain sama Dustin tapi kemudian Bo ini juga ceritain selanjutnya apa yang dia lakuin setelah dia lihat tubuhnya Tara jadi setelah dia lihat tubuhnya Tara si Bo sama Rian ini kemudian bakar tubuhnya Tara dan itu tuh butuh waktu 2 hari untuk ngebakar tubuhnya Tara dan si Brooke ini dia diem dia gak kasih tau siapapun sampai akhirnya hubungannya dengan Bo ini putus dan kemudian dia ini ngehabisin waktu sama keluarganya dan disitulah Brooke ini kemudian cerita sama keluarganya tentang apa yang Bo ceritain waktu dia mabuk dan kemudian ibunya Brooke ini telpon salah satu jaksa wilayah disitu dan dia tanya apa Brooke bakal dihukum karena Brooke ini kan tau tentang apa yang terjadi tapi dia gak kasih tau itu untuk waktu yang cukup lama gitu kan dan kemudian jaksa tersebut bilang kalau Brooke kasih tau yang sejujurnya Brooke ini bakal dapat kekebalan hukum untuk sementara jadi akhirnya Brooke ini kemudian melapor ke polisi tentang apa yang dia denger gak lama setelah itu Bo ini dipanggil ke kantor polisi dan aku gak tau ya jadi Bo ini nantinya dia ini juga dituntut untuk pernyataan palsu yang dia buat tahun 2016 dan aku tuh agak gak ngerti apakah pernyataan palsu yang Bo buat itu karena dia dipanggil setelah Dustin ngelapor ke polisi atau setelah Brooke ini ngelapor ke polisi tapi kemudian setelah podcast itu keluar tentang kemunuhannya Tara Bo yang memiliki hubungan dengan kematiannya Tara akhirnya ditanggapi dengan serius karena kan sebelumnya Bo ini siapa sih hubungannya dengan Tara bahkan cuma sekedar guru dan murid dan gak deket gitu loh Bo ini gak ada di radarnya polisi gitu kan waktu itu jadi kalau kalau Bo kemudian apa sebagai tersangka atas menghilangnya Tara itu tuh kayaknya tuh hal itu tuh mustahil gitu dan polisi tuh gak nemu alasnya tuh apa gitu kan sampai akhirnya Bo ini dipanggil ke kantor polisi dan kemudian gak lama setelah itu Rian ini juga dipanggil ke polisi dan kalau kalian ingat omonganku di awal tentang mobil hitam yang ngelewatin kompleks kita rumahnya Tara sebelum dan sesudah Tara ini menghilang mobil tersebut adalah mobilnya Bo dan Bo ini sendiri juga gak tau kenapa Rian ini ngebunuh Tara jadi entah Rian ini gak ngasih tau Bo atau Bo juga gak mau tau gitu pokoknya Bo ini gak tau tentang kenapa Rian ini bunuh Tara dan akhirnya baru setelah Rian ini juga dipanggil ke kantor polisi baru disetelah Bo tau kenapa Rian ini bunuh Tara dan alasannya adalah karena Rian ini mencuri di rumah Tara dan akhirnya ketahuan sama Tara dan disitulah akhirnya si Rian ini ngebunuh Tara dengan cara mencikiknya dan kemudian si Rian ini dia ini berniat untuk membuang mayatnya Tara dan dia ini juga yang ngambil dompet sama kunci mobilnya Tara dan udah dia buang ke tempat sampah tapi Taranya juga yang mau dia buang tapi Tara yang juga dia mau buang ke tempat sampah itu gak jadi dan dia lebih memilih untuk datengin Bo untuk kemudian pinjem mobilnya Bo dan kemudian bawa tubuhnya Tara yang udah gak bernyawa itu ke tempat pamannya Bo dan anehnya itu kenapa bisa anjingnya Tara itu ada di luar dan kalem gitu loh padahal biasanya kan kalau anjing majikannya tuh diapa-apain dia bakal kayak ganas banget gitu kan tapi anjingnya Tara ini kenapa dia kalem banget gitu dia gak ngapa-ngapain dia gak pokoknya selama hari Minggu itu dia ada di luar atau hari Senin itu dia juga ada di luar dan dia tuh gak ngapa-ngapain dia kalem-kalem aja gitu anjingnya Tara itu selanjutnya Bo ini didakwa atas menyembunyikan kematian berusak bukti menghalangi penangkapan seorang penjahat dan pernyataan palsu kemudian Bo ini mendapatkan hukuman penjara selama 25 tahun pada 22 Maret 2019 dan untuk Rian sendiri dia belum dijatuhi hukuman karena persidangannya masih berlanjut sampai sekarang jadi gitu endingnya dan waktu polisi ini cari sisa-sisa tubuhnya Tara gitu di tempat Bo sama Rian ngebakar tubuhnya Tara dan ternyata disitu tuh mereka polisi atau GBI itu kemudian menemukan sisa-sisa tulangnya Tara dan sedih banget sih mungkin kayak orang tuanya Tara itu sama kayak kejadiannya Ethan Pets orang tuanya tuh masih ngarepin mereka pulang gitu kan tapi kasihan banget ternyata anaknya udah gak ada dan si Ethan lebih sadis sih itu dia bahkan gak ketahuan gitu sampai sekarang maksudnya tuh orang tuanya tuh bahkan gak bisa apa ya kayak keluarganya Tara gitu mereka masih punya sisa-sisa tulangnya Tara yang kemudian nantinya bisa mereka kuburkan atau mereka semayamkan gitu kan tapi yang si Ethan itu sedih banget sih orang tuanya itu sampai gak tau gitu maksudnya walaupun si tersangka udah bilang kalau si Ethan itu dibuang di tempat sampah atau dibuang di kotak yang deket tempat sampah gitu tapi waktu dicari ternyata kan gak ada sisa-sisa apapun gitu jadi ya sama-sama kasihan sih sebenernya udah gitu aja video hari ini bye